musik 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 pesannya sangat interesting banget karena bisa berteman sama pengurus-pengurus yang baru ada juga teman baru jadi bisa Kita saling ngerti dulu gimana caranya untuk pengurusan dan bisa mencapai tujuan yang sama itu untuk pemikiran muda karena matahari. Sesuatu yang gak mudah ya, maksudnya menyatukan hati pikiran itu gak gampang gitu, apalagi mengatur waktu secara pribadi. Buat aku pribadi itu susah, tapi well, kalau kita melakukan semuanya dengan hati pasti bisa, pasti bisa dilakukan bareng-bareng lah gitu untuk pengurusan pemuda. Awalnya sih biasa aja, cuma setelah dijalankan ternyata seru juga ya jadi BPH tuh, jadi kayak punya kesibukan tersendiri untuk ke Sabtu minggunya, gak harus sama pacar meskipun gak punya pacar, jadi ya intinya seneng aja untuk melayani Tuhan. Seru dan gak nyesel lah sama sekali jadi BPH. Kesannya menarik, banyak yang harus diperjuangkan, penuh air mata dan penuh bahagia, ya pokoknya kesannya bagus lah terus melayani aja. Senang, suka cita banget, bisa kenal dengan berbagai jenis watak yang berbeda, karakter yang berbeda. Sangat bersyukur bisa melayani sesama lewat pemuda GKPS Munggur, banyak kenalan juga, banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, banyak acara-acara yang gak bisa kita lupa. Kesulitan menyamakan pikiran lebih utamanya kayak, kan setiap orang punya pikiran beda-beda, nah gimana caranya itu kita satu suara dan ketika ada masalah kita bisa ngadepinnya dengan satu suara itu, itu sih yang paling susah. Mengatur waktu, mungkin dari selain kesibukan kerja, mungkin mengatur waktu itu untuk pelayanan itu sangat-sangat sulit gitu, tapi balik ke kitanya lagi pribadi, mungkin kita lebih bisa berkoordinasi lagi dengan BPH yang lain. Bagaimana caranya untuk menarik para anggota-anggota yang lain untuk ikut serta dalam kegiatan di pemuda tersebut? Karena meskipun mereka gak suka kan namanya pelayanan sebenarnya tidak harus melihat apa yang kita sukai untuk dilakukan, tapi maksudnya kalau memang mereka melakukan untuk memuliakan nama Tuhan, ya harus dilaksan dengan senang hati melakukan kegiatan tersebut dan tidak dengan paksa. Membagi waktu yang pertama, terus yang kedua itu kesulitan sama struggle sama diri sendiri. Jadi kadang ya BPH tapi kayak ya namanya manusia masih malet. Kadang suka gak mau diatur orang-orangnya, terus saling menyalahkan, terus suka, ih kan gue yang bener, kan gue yang salah, gak mau mengakui kesalahan. Kesulitan dalam menagih uang iuran, jujur aja sih, karena kan setiap orang itu kan tanggapannya berbeda ya kalau misalkan kita nagih uang iuran. Kadang ada yang menerti kalau misalkan itu sebuah kewajiban, tapi kadang juga ada yang, ih apa sih, kok bayar iuran, kok ngaksa, ya gitu kan. Menangani berbagai macam watak pemuda, ada yang merasa harus dihormati, harus ada yang pengennya dimanja-manja, harus ada yang pengennya diperhatiin, macam-macam. Aku pribadi yakin ini setiap masalah pasti ada solusinya, dan cara menangkapinya pasti kita gak boleh emosian, gak boleh saling menjatuhkan satu sama lain antar pengurus. Yang penting yakin dan percaya bahwa masalah tersebut ada solusinya pasti. Bisa sharing lagi untuk memecahkan satu masalah, jadi kita lebih bisa menanggapi atau menerima pemikiran dari teman-teman lain juga. Dengan sharing dengan pengurus lain, saling mempertukan pikiran gimana sih cara kita menghadapi masalah ini, karena terkadang kita sendiri pun bingung untuk menghadapi permasalahan yang ada di pemuda ini tanpa saling sharing, kayak masukan dari teman-teman juga, kira-kira masalahnya ini solusinya apa. Kita ngomongin baik-baik sendiri, BPH itu sendiri, didoakan agar bisa selesai masalahnya, amin. Sebenarnya yang paling penting menanggapinya adalah komunikasi baik-baik. Tapi karena kita orang semalungan yang suka ngerjago, jadi semua harus bernada tinggi, jadi agak susah gitu ya. Untuk baik-baiknya itu sesah gitu, jadi baik-baiknya kita adalah ngajakin berantem orang. Kita harus membuat mental, jangan apa ya, kalau misalkan mereka gertak kita gitu, kalau ngasak liyuran kita jadi kayak ngedown, jadi ah ngales ah nanti-nanti liyuran, mereka juga tanggapannya gitu. Pertama kita harus komunikasi dulu, terus yang kemudian, yang kedua kita harus coba untuk beradaptasi dengan mereka. Tetap semangat karena kerja di ladang Tuhan itu nggak segampang yang kita lihat, karena butuh perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh peringat, segala macam. Karena itu istilahnya kasarannya kita nggak dibayar gitu, tapi gimana caranya kita bisa punya tujuan bahwa kita hanya untuk memujir yang menggunakan nama Tuhan. Satu dalam hati, dalam visi, supaya pemuda ini bisa lebih maju dan sukses lagi. Pertama pasti tetap kompak, tetap setia melayani Tuhan, jangan manis di awal, jangan semangat di awal, semoga semangatnya itu bisa plet terus-terusan sampai nanti akhir priorisasi. Semangat, kuat-kuatin aja. Terus melayani, jangan menyerah. Banyak orang ngomongan-ngomongan orang, jangan dihirauin, ambil yang positif, buang yang negatif. Lebih kepala dingin dalam menghadapi sesuatu zaman, kayak emosinya gitu dikeluarin. Lebih baik sih, kita kepala dingin, sabar, bisa mengerti, mengahami satu sama lain. Pelayani itu seperti salib, garis yang ke atas itu lebih panjang dibandingkan garis yang ke samping. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan untuk pemuda, itu untuk Tuhan, garisnya ke atas. Harusnya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun suasananya, itu semua harus untuk kemuliaan Tuhan. Terus, untuk garis ke sampingnya, biarlah pelayanannya itu jangan cuma di dalam gereja aja, tapi bisa meluas kemanapun. Pelayanan di rumah kita masing-masing, pelayanan di pekerjaan kita, di kuliahan kita, di manapun kita berada. Jadi, jangan sampai betul-betul. All these dreams we can run down Feel it fall into place now We will go From this day on Take this world And make it ours You and I All life long We will take this world From this day on From this day on All Like On 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 Another Ex On On